Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode sebelumnya nih kita sudah banyak membahas mengenai puasa di bulan Ramadan Nah tapi di episode kali ini nih kita bakal membahas mengenai puasa kodo Nah bener banget Cik Nah Sobat Kampus nih pastinya udah pada tau kan sering denger yang namanya puasa kodo itu apa sih Apalagi kita nih para wanita yang sering kali mendapatkan kondisi dimana kita itu gak diboleh untuk berpuasa pada bulan Ramadan Cik Tapi nih Cik sebelumnya jelasin dulu deh apa sih pengertian kodo itu Nah jadi Sobat Kampus yang dimaksud dengan kodo ini adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batas waktu dan dikerjakan pada waktu lainnya Dalam hal ini kita akan membahas mengenai puasa kodo dimana puasa kodo ini adalah mengganti puasa pada saat bulan Ramadan Nah contohnya misalnya Sobat Kampus pada saat bulan puasa nih mengalami sakit yang tidak memungkinkan Sobat Kampus untuk berpuasa Nah jadi Sobat Kampus dibolehkan untuk mengganti puasa tersebut di luar dari bulan Ramadan Nah itu yang dinamakan dengan kodo Betul banget Cik Tapi nih ya Sobat Kampus gak semua orang itu bisa diberi keringanan untuk melakukan puasa kodo Jadi itu hanya beberapa golongan orang aja yang dia itu dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan Nah yang pertama ini adalah orang yang sakit Jadi orang yang sakit ini memberatkan untuk dia berpuasa Contohnya adalah wanita yang hamil Wanita yang hamil itu jadi gak diperbolehkan untuk berpuasa Yang kedua adalah musafir Jadi ketika safar itu sulit untuk melakukan sebuah kebajikan Jadi musafir itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa Nah yang ketiga ini nih yang sering kita alami nih Cik Yaitu para wanita yang mengalami haid dan nifas Jadi orang-orang disini itu boleh melakukan puasa kodo setelah lepas uzur Nah untuk golongan pertama dan kedua ini Sobat Kampus sudah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Yang artinya dan benar siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan Dan pada hari-hari yang lain Nah kalau untuk dalil wanita haid dan nifas ini Dari hadis dari Aisyah Beliau mengatakan kami dulu mengalami haid Kami diperintahkan untuk mengkodo puasa Dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodo sholat Wah jadi nih terus Cik Nantes bagaimana nih dengan orang-orang semaja tidak berpuasa Jadi tuh mereka tuh sengaja meninggalkan puasa Sengaja tidak berpuasa lah di bulan Ramadan Adakah puasa kodo bagi mereka Cik Kalau itu sih sebagian ulama mengatakan ya bahwa Orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa Baik itu karena ada halangan ataupun tidak Nah sebenarnya dia tuh wajib untuk mengkodo puasa tersebut Tetapi ada juga